Pengendara sepeda motor dilarang memakai sendal jepit saat berkendara Larangan ini disampaikan korlantas Polri Irjen Polfirman Santiabudi Aturan tersebut diberlakukan untuk melindungi keselamatan pengendara dari kejadian tak terduga Pasalnya, sendal jepit tidak memberikan perlindungan pada kaki secara maksimal Tidak ada perlindungan pakai sendal jepit Karena kalau sudah pakai motor, kulit bersentuhan langsung dengan aspal, ada api, ada bensin, ada kecepatan Makin cepat, makin tidak terlindungi kita itulah fatalitas Jelas Irjen Polfirman Santiabudi saat apel operasi patuh 2022 di Polda, Metro Jaya, Jakarta, Senin 13 Juni 2022 Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Roman Polri Firman menambahkan pihaknya berharap aturan tersebut menubuhkan kesedaran masyarakat terkait keselamatan berkendara Pasalnya, jika terjadi kecelakaan, sendal jepit tidak akan memberikan perlindungan pada kaki Kulit kaki akan bersentuhan langsung dengan aspal yang menyebabkan lecet Hal ini menjadi salah satu alasan Polri menyampaikan larangan memakai sendal jepit bagi pengendara sepeda motor Keselamatan berkendara menjadi hal penting yang dikempanyikan Polri selama operasi patuh 2022 Operasi ini akan menyoroti pelanggaran pengendara sepeda motor di jalan raya Pelanggaran yang bakal menjadi sorotan dalam Brazil ini yakni pengguna ponsel Pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang Tidak menggunakan helm SME, melawan arus, melebih batas kecepatan Dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol Terima kasih telah menonton!